Kita kembali ke kasus penggandaan uang pemirsa ratusan personel kepolisian dari Polres, Jawa Timur dikerahkan untuk mengamankan sidang perdanaan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di PN Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Sidang perdana kasus pembunuhan 2 pengikut Dimas Taat Pribadi hari ini digelar di PN Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah persiapan pengamanan dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi pericuhan. Tak tanggung-tanggung sedikitnya 150 personel kepolisian dari Polres, Probolinggo pun diterjunkan guna mengamankan jalan sidang. Pengamanan sidang perdana sendiri dibagi menjadi 4 ring. Ring pertama di luar ruang sidang, ring kedua di luar gedung, ring ketiga di jalan raya dan ring selanjutnya di standby, di polsek dan siap merapat bila dibutuhkan. Sidang perdana kasus pembunuhan 2 pengikut Dimas Taat Pribadi ini menghadirkan 7 dari 10 tersangka yang telah berhasil diamankan dengan agenda pembacaan dakwaan. Sebelumnya, kasus pembunuhan ini terukap setelah ditemukannya 2 jenazah yang merupakan pengikut dari Dimas Taat Pribadi di kawasan kebun-kebu desa Tegal dan area Wadugaja Ponogiri beberapa waktu lalu.